Ye Chen Feng Melihat Ye Chen Feng, yang memancarkan aura tajam, muncul di depannya, pupil mata Yu San Xi'an menyempit. Dia menatapnya dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Apa kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng mengabaikan Yu San Xi'an dan segera bertanya tentang situasi Ji Qing Sui. Melihat mata khawatir Ye Chen Feng dan melihat tubuhnya yang lurus, hati Ji Qing Sui bergetar. Sejumlah besar air mata panas menyembur keluar dan menggenang di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling berbahaya dan putus asa, Ye Chen Feng akan datang untuk menyelamatkannya. Saya baik-baik saja. Ji Qing Sui menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan erat, berusaha keras untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Kamu Chen Feng? Kamu memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Yu San Xi'an melihat bahwa Ye Chen Feng memperlakukannya seperti udara dan mengabaikannya. Matanya segera memancarkan cahaya yang menakutkan. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat saat dia berbicara dengan suara rendah. Kamu bukan dari Sky Fire Martial House. Merasakan tekanan di udara, kekuatan fisik Ye Chen Feng terus meningkat. Namun, Yu San Xi'an terlalu kuat. Di bawah tekanan auranya, tanah di bawah kaki Ye Chen Feng retak. Itu benar. Yu San Xi'an berkata dengan arogan, Ye Chen Feng, aku telah menyukainya dan ingin menjadikannya sebagai selirku. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan menyelamatkanmu hari ini. Mustahil. Mata Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya. Aura pedang yang tajam dipancarkan dari tubuhnya dan ditembakkan ke langit, secara paksa memotong aura penindas yang dilepaskan oleh Yu San Xi'an. Cheng Feng, jangan gegabuh. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak bergerak, Penatua Liu segera mengirimkan pesan. Yu San Xi'an adalah murid dari Aula Yin yang dari sekte api langit. Dia adalah ahli umum binatang bumi kelas 5. Kakeknya adalah sesepuh dari Aula Yin Yang. Terlepas dari kekuatan atau latar belakangnya, dia bukanlah seseorang yang dapat kamu sakiti. Cucu dari tetua Balai Yin Yang. Setelah mengetahui identitas Yu San Xi'an, Ye Chen Feng akhirnya tahu kenapa dia begitu sombong. Kamu Chen Feng? Aku akan memberitahumu konsekuensi menolakku. Melihat Ye Chen Feng secara terbuka menentangnya, Yu San Xi'an benar-benar marah. Hantu badak raksasa setinggi 5 meter keluar dari tubuhnya, menginjak-injak ruang, dan menghancurkan Ye Chen Feng. Kekuatan pedang. Saat hantu badak menyerbu, Ye Chen Feng segera memadatkan kekuatan pedang yang menyembur keluar dari tubuhnya bersama-sama, membentuk bayangan pedang yang diisi dengan pedang ki. Itu memotong lapisan udara dan menebas tubuh besar hantu badak. Mo. Di bawah serangan kekuatan pedang kental Ye Chen Feng, tanda pedang muncul di punggung kuat hantu badak. Raungan menakutkan meletus dari mulut hantu badak dan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti tsunami. Menghindari. Ye Chen Feng tidak menyangka hantu badak begitu menakutkan. Semburan kekuatan pedangnya sebenarnya tidak mampu menembus tubuh hantu badak. Dia dengan tegas menggunakan form displacemen pantom dan muncul di samping Jikingsui, yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia memeluknya di lengannya dan mengelak ke samping. Ledakan. Rumah kayu Jikingsui diserang oleh gelombang suara hantu badak dan langsung runtuh. Suara nyaring membuat khawatir seluruh rumah bela diri api langit. Ye Chen Feng, hari-hari baikmu telah berakhir. Kamu telah menyinggung Yu San Sian. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Melihat Ye Chen Feng berhasil membuat Yu San Sian marah dari jauh, Sentu Kuang, yang bersembunyi di kejauhan, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dapat dikatakan bahwa konflik antara Ye Chen Feng dan Yu San Sian dipicu olehnya. Pria yang pergi untuk memberitahu Ye Chen Feng juga diatur olehnya. Dia ingin menggunakan Yu San Sian untuk menghancurkan Ye Chen Feng sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Seperti yang diharapkan dari murid sekte, Yu San Sian ini terlalu kuat. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di hatinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi serius. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Ji King Sui, yang berada di pelukan Ye Chen Feng, memperhatikan bahwa napasnya sedikit kacau. Hatinya menegang saat dia bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tunggu aku di sini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang yang patah dari tas kiankunnya. Dengan langkah berat, dia berjalan mundur selangkah demi selangkah. Tuan Mudayu, ini adalah Skyfire Martial House. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi kami wajah dan berhenti membuat masalah. Penatua Liu dan Penatua Tan tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Mereka buru-buru berdiri untuk menengahi. Sudah ku bilang enyahlah. Apakah kamu tidak mendengarku? Yu San Sian memperingatkan dengan ekspresi muram, jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Anda. Penatua Liu dan Penatua Tan gemetar karena kesombongan Yu San Sian. Namun, mereka hanya tetua dari rumah bela diri dan tidak bisa melakukan apapun pada Yu San Sian. Kamu Chen Feng, sekarang kamu harus tahu celah besar di antara kita. Yu San Sian menatap Ye Chen Feng yang suram dan berkata dengan bercanda. Namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu dengan patu berlutut dan bersujud kepadaku seratus kali, aku mungkin dalam suasana hati yang baik dan menyelamatkan anjingmu. Kehidupan. Kamu San Sian, tunggu sampai kamu mengalahkanku. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak peduli dengan fondasinya yang tidak stabil dan dengan paksa meningkatkan level kultivasinya. Setelah dengan susah payah berkultivasi dalam formasi pengumpulan roh, Ye Chen Feng sudah hampir menerobos. Di bawah tekanan besar, kekuatan jiwanya melonjak lagi dan langsung menembus kemacetan, menembus kerana bis ilusionis peringkat enam. Namun, terobosan ini bukan karena kekuatan jiwa yang meluap. Oleh karena itu, terobosannya yang kuat membuat fondasi kultivasinya agak tidak stabil. Kamu menerobos. Merasakan aura Ye Chen Feng melonjak, Yu San Sian menunjukkan ekspresi takjub. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menerobos saat ini. Menarik? Sangat menarik. Namun, apakah menurutmu menerobos ke dunia bis ilusionis peringkat enam berguna? Mata Yu San Sian dipenuhi dengan niat membunuh. Aku masih bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Kekuatan? Meletus dengan sekuat tenaga. Petik dua. Setelah menerobos kerana bis ilusionis peringkat enam, kekuatan terkuat Ye Chen Feng mencapai 70 ribu kilogram. Ketika dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, udara di sekitarnya bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Dan merasakan kekuatan fisik kuat Ye Chen Feng, senyum sombong Yu San Sian langsung membeku. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Hantu pengubah bentuk. Ketika kekuatan fisiknya mencapai batas, kaki Ye Chen Feng berkelebat dan berubah menjadi bayangan kecepatan saat dia menyerang Yu San Sian. Konsep bayangan. Bagaimana bisa Heavenly Fire Martial House memiliki skill Speed Soul yang mengandung konsep Shadow? Melihat afterimage kecepatan Ye Chen Feng, Yu San Sian bahkan lebih terkejut. Ini karena keterampilan jiwa yang mengandung konsep bayangan jarang terjadi bahkan di sekte api surgawi. Kekuatan pedang. Dalam sekejap, dia mendekati Yu San Sian. Pedang yang patah segera memantulkan cahaya pedang yang cemerlang saat itu menebas ke arah tubuhnya. Tombak awan ungu. Cahaya pedang tajam Ye Chen Feng menyerang. Yu San Sian menamparkan tas kian kunnya, dan tombak ungu yang bersinar dengan cahaya ungu ditembakkan. Itu menembus cahaya pedang Ye Chen Feng. Setelah lampu pedangnya rusak, Yu San Sian segera menggoyangkan purple cloud spear-nya. Garis-garis cahaya tombak yang tajam ditembakkan dengan suara yang menusuk telinga, menyelimuti Ye Chen Feng. C. Tertangkap basah, tulang rusuk Ye Chen Feng tertusuk oleh cahaya tombak yang tajam. Segera, dagingnya meledak dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Bola berduri, hancurkan. Saat Ye Chen Feng terluka, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan bola duri yang diperolehnya dari Jian Zheng. Dia menyuntikkan 70 ribu kilogram kekuatan ke dalamnya dan menembakkannya ke Yu San Sian. Uh! Darah berceceran. Yu San Sian ceroboh dan tidak memanggil armor jiwa binatang buasnya. Bola duri yang berisi kekuatan 70 ribu kilogram menerobos pertahanannya dan menembus perutnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar. 92. The Tombol. Kenapa dia punya tombol? Jikingsui, yang bersembunyi di samping, melihat Ye Chen Feng menembakkan tombol dan melukai Yu San Sian. Matanya segera melebar saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Cheng Feng tidak mungkin benar-benar Tuan Chen, kan? Pikiran yang sulit dipercaya secara spontan muncul di benaknya. Seluruh hati Jikingsui bergetar saat dia menatap Ye Chen Feng seolah dia ingin melihatnya. Kamu berani melukaiku. Aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Menutupi perutnya yang berdarah dan merasakan sakit yang menyayat hati, Yu San Sian menjadi gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia terluka oleh Ye Chen Feng. Penatua Liu, Penatua Tan, bantu saya menjaga Jikingsui. Merasakan aura Yu San Sian yang meningkat, Ye Chen Feng tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia ingin mundur. Dia mengirim transmisi suara ke Penatua Liu dan Penatua Tan, meminta mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi Jikingsui. Sementara itu, dia menggunakan pantom pengubah bentuk dan keluar dari pengepungan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yu San Sian yang marah melihat bahwa Ye Chen Feng ingin melarikan diri. Tombak awan ungu di tangannya segera menembakkan cahaya tombak yang tajam. Itu merobek udara dan menyerang Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Chi, Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tertusuk tombak. Namun, Yu San Sian tidak senang. Sebaliknya, dia marah. Ini karena tombaknya telah menembus bayangan Ye Chen Feng dan tidak menembus tubuh Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng hendak bergegas keluar, kekuatan menakutkan yang membuatnya merasa tercekik tiba-tiba melonjak dan menekan tubuhnya. Itu menekan kakinya ke tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak. San Sian, apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka? Seorang pria berjubah merah menyala dengan aura menakutkan perlahan berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Dia adalah ahli yang melepaskan aura yang kuat dan menekan Ye Chen Feng dari kejauhan. Di belakangnya ada enam pria berjubah merah. Meski langkah mereka kecil, setiap langkah yang mereka ambil menempuh jarak puluhan meter. Jelas, mereka menggunakan kemampuan Earth Shrinking. Marsial Paman Mingdao, kamu datang pada waktu yang tepat. Bocah ini telah memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Dia tidak hanya melawanku, tapi dia juga melukaiku. Yu San Sian sangat gembira saat melihat master dari sekte api surgawi muncul. Hah, dia melukaimu. Yu Mingdao segera melihat kekuatan Ye Chen Feng, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun Yu San Sian bukan jenius top di Aula Yin yang sekte api surgawi, jika dia berada di rumah bela diri api surgawi, dia pasti akan menjadi jenius di antara para jenius. Tapi sekarang, Yu San Sian terluka oleh ilusionis binatang level 6. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aku ceroboh tadi dan terluka oleh senjata tersembunyinya. Yu San Sian menatap Ye Chen Feng dengan api di matanya. Dia ingin memotong Ye Chen Feng berkeping-keping untuk melampiaskan amarahnya. Siapa namamu? Apakah kamu tahu siapa kami? Yu Mingdao bertanya dengan dingin. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Hanya saja dia bertindak terlalu jauh dan mempermalukan temanku. Aku tidak punya pilihan selain berdiri dan bertarung dengannya. Ye Chen Feng menahan tekanan yang menakutkan dan hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Tujuh utusan? Kami dapat bersaksi bahwa Ye Chen Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berbohong padamu. Penatua Liu dan Penatua Liu memandangi wajah dingin ketujuh utusan itu dan bersiap untuk bersaksi. Huff, keberuntungannya membuatku tertarik padanya. Mengapa? Apakah kalian berdua berpikir aku tidak layak untuknya? Kamu San Sian berkata dengan dingin dan tanpa rasa takut. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa kalian begitu marah? Tepat ketika situasinya sangat tegang dan Ye Chen Feng berada dalam posisi pasif mutlak, sebuah suara lembut terdengar. Kian Daobai, yang mengenakan jubah hijau muda dan memiliki aura elegan, telah kembali ke rumah bela diri api surgawi. Hem, melihat kemunculan tiba-tiba Kian Daobai, murid Yu San Sian menyusut. Dia dengan dingin berkata, murid rumah bela dirimu melukaiku tanpa alasan. Menurutmu bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Ye Chen Feng, apakah kamu melukai yang noble Yu? Kian Daobai bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, dia ingin membunuhku, jadi aku tentu saja tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Huff, Ye Chen Feng, kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Apakah anda pikir ada orang yang akan membela anda? Kamu San Sian berkata dengan angkuh. Yang noble Yu, aku tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng menyinggungmu, tapi dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Kian Daobai dengan acuh-ta'acuh berkata, Apa, Kian Daobai, tuan rumah bela diri kecil sepertimu ingin melawanku? Yu San Sian berkata dengan ekspresi muram. Dia sama sekali tidak menaruh Kian Daobai di matanya. Saya tidak berani. Namun, berita kemunculan Heaven Splitter Ghost Immortal di pemakaman kematian dibawa kembali oleh Ye Chen Feng. Saya juga telah melaporkan kontribusinya kepada Master Sekte. Jika sesuatu terjadi padanya saat ini, kemungkinan besar akan membuat Master Sekte marah, jadi saya meminta anda untuk mempertimbangkan kembali. Kian Daobai perlahan berkata, Anda. Yu San Sian tidak menempatkan Kian Daobai di matanya, tapi dia tidak berani mengabaikan Master Sekte Api Surgawi. Jika dia membuat marah Master Sekte Api Surgawi, bahkan kakeknya tidak akan bisa melindunginya. Yu Mingyuan menatap Kian Daobai dalam-dalam dan merenung sejenak sebelum berkata, Oke, mari kita akhiri ini di sini. San Sian, kembalilah bersamaku untuk beristirahat. Kita akan membicarakan hal ini setelah kita menemukan hantu pemisah surga. Yu San Sian seperti serigala yang marah menatap Ye Chen Feng dengan niat membunuh saat dia mentransmisikan suaranya. Berat, aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Jika kita mengetahui bahwa penampilan Heaven Splitter Ghost Immortal di pemakaman kematian itu palsu, maka tunggu saja balas dendam kami. Dengan mengatakan itu, Yu San Sian, yang penuh dengan niat membunuh, pergi bersama Yu Mingyuan dan yang lainnya. Cheng Feng, ikut aku. Setelah Yu San Sian dan yang lainnya pergi, Kian Daobai memanggil Ye Chen Feng ke halamannya dan mengaktifkan rune pembatasan. Kian Daobai memandang Ye Chen Feng yang sedikit pucat dan tulang rusuknya terluka dan berkata dengan lembut, Cheng Feng, aku telah bersalah padamu. Ye Chen Feng berkata dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya, terima kasih telah membiarkanku pergi. Dia tahu bahwa jika bukan karena Kian Daobai mendukungnya pada saat genting, dia akan berakhir dalam sebuah tragedi dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Huh, hanya ini yang bisa kulakukan. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Kian Daobai menghela nafas dan berkata tanpa daya, jika mereka tidak dapat menemukan hantu pemisah langit abadi di pemakaman kematian, maka Yu San Sian mungkin akan membalas dendam padamu. Jadi saya sarankan Anda keluar dan berlatih sebentar. Jangan tunjukkan wajah Anda di Istana Beladiri. Kembalilah pada akhir tahun depan. Pada saat itu, selama Anda bisa masuk ke tiga besar ujian akhir Istana Beladiri, saya akan mengizinkan Anda untuk memasuki Alam Rahasia Roh Sejati. Alam Rahasia Roh Sejati. Guru Istana Beladiri, tempat seperti apa Alam Rahasia Roh Sejati ini? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam Rahasia Roh Sejati adalah kehancuran kuno yang dibuka setiap tiga tahun sekali. Ada banyak harta yang tertinggal dari zaman kuno di Alam Rahasia, seperti ramuan roh langit dan bumi, alat roh, alat bumi, dan manual keterampilan jiwa. Warisan paling mendalam dari tiga sekte besar semuanya diperoleh di Alam Rahasia Roh Sejati. Namun, ada batasan kuat di Alam Rahasia Roh Sejati yang hanya dapat dimasuki oleh murid di bawah tingkat umum binatang bumi. Selain itu, ini sangat berbahaya di dalam dan ada murid dari dua sekte lain dan dua Istana Beladiri yang bersaing untuk itu. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan besar. Namun, saya percaya pada kekuatan Anda. Selama Anda dapat memperoleh kesempatan di Alam Rahasia Roh Sejati dan menawarkannya ke sekte api surgawi, Anda dapat memasuki sekte api surgawi dan menjadi murid resmi dari sekte api surgawi. Pada saat itu, Anda dapat bergabung dengan Aula Pedang. Kemudian, bahkan Yusan Sian tidak akan berani berurusan dengan Anda dengan mudah. Kian Daobai berkata perlahan. Terima kasih, Martial Palace Master, untuk semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya telah memutuskan untuk keluar dan berlatih. Namun, selama periode waktu ini, dapatkah Martial Palace Master membantu saya menjaga Ji King Sui dan tidak membiarkannya terluka? Ye Chen Feng bertanya. Tidak masalah. Aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi Ji King Sui. Selain itu, aku akan mengatur agar dia keluar dan berlatih. Kian Daobai menganggup dan berkata. Terima kasih, Tuan Istana Beladiri. Saya akan meninggalkan Istana Beladiri malam ini dan pergi berlatih. 93. Di malam hari, bulan yang dingin menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang dingin menyinari setiap sudut Sky Fire Martial House. Seluruh rumah Beladiri diam. Tiba-tiba, sosok buram muncul di bawah langit malam. Dengan sekejap, itu menghilang ke dalam malam tanpa batas. San Sian, seperti yang kamu duga, bahwa Ye Chen Feng diam-diam telah meninggalkan rumah Beladiri api langit. Sekte Dimredian, yang mengenakan jubah merah dan matanya yang dalam bersinar dengan dingin, memanggil kembali seekor burung roh hitam yang tampak seperti burung gagak dan berkata dengan lembut. Marsial Paman Mingdao, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Aku ingin nyawanya. Mata Yu San Sian dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir. Dia telah menyinggungmu. Tentu saja aku tidak akan membiarkan dia hidup untuk melihat matahari besok. Namun, Kian Daobai bukanlah orang yang sederhana. Kita tidak bisa membiarkannya menguasai kelemahan kita. Hei Er, terus ikuti Ye Chen Feng itu. Aku ingin tahu lokasi persisnya. Yu Mingdao dengan lembut mengelus bulu hitam legam burung hitam itu, menasihatinya, dan membiarkannya terbang lagi. Ayo pergi, San Sian. Kami akan menunggunya di luar pegunungan Awan Ungu. Saat dia meninggalkan pegunungan Awan Ungu, dia akan mati. Yu Mingdao perlahan berdiri dan meninggalkan halaman bersama Yu San Sian, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menuju pegunungan Awan Ungu untuk mencegat dan membunuh Ye Chen Feng. En, burung itu lagi. Mungkinkah? Mengenakan jubah hitam, Ye Chen Feng, yang bola balik melalui hutan seperti hantu, tiba-tiba merasakan bahwa burung roh hitam yang terus berputar-putar di sekelilingnya telah kembali. Alasan mengapa Ye Chen Feng bisa merasakan keberadaan burung roh hitam adalah karena persepsi roh jiwanya yang tajam. Sejak otaknya menyatu dengan otak pemakan dewa, persepsi roh jiwanya puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Sepertinya mereka masih tidak mau menyerah dan masih menginginkan nyawaku. Mata Ye Chen Feng menunjukkan tatapan kejam saat dia diam-diam berkata di dalam hatinya, karena itu masalahnya, aku akan bermain dengan kalian. So, tubuh Ye Chen Feng bergetar sedikit dan menghilang ke dalam hutan lebat lagi. Dia mengedarkan seni pemakan dewa dan perlahan menarik kembali auranya. Puff puff puff. Burung roh hitam memperhatikan bahwa Ye Chen Feng tiba-tiba berakselerasi ke dalam hutan dan segera mengepakkan sayapnya untuk melanjutkan pengejarannya. Ketika mengikuti Ye Chen Feng ke kolam yang dalam di aliran gunung, tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menghilang. Tidak dapat merasakan aura Ye Chen Feng, burung roh hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mendekati kolam yang dalam. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan menembus kolam dan membelahnya menjadi dua. Dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, ia menusuk Black Spirit Bird. Ciii. Tubuh Black Spirit Bird terbelah dua oleh aura pedang Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi awan darah dan mati di tempat. Tidak bagus, Little Black sudah mati. Burung roh hitam-hitam telah mati, Mingdao, yang sedang melakukan perjalanan di aliran gunung awan ungu. Kamu Mingdao, Mingdao-Mingdao di barat laut. Mingdao-Mingdao meraih lengan Yusan Sian dan meninggalkan serangkaian bayangan di hutan yang gelap gulita. Dia dengan cepat bergegas ke tempat burung roh hitam itu mati. Sekitar satu menit kemudian, dua orang dari Mingdao-Mingdao muncul di tepi kolam renang. Pada saat ini, selain jejak darah dan aura pedang yang tertinggal, tidak ada jejak aura Ye Chen Feng. Sialan, kita biarkan dia pergi. Mingdao-Mingdao-Mingdao melepaskan indranya yang kuat dan menutupi sekelilingnya. Dia tidak menemukan Ye Chen Feng. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia berbicara dengan marah. Untuk menjinakkan burung roh hitam, Mingdao-Mingdao-Mingdao telah menghabiskan banyak usaha. Sekarang burung roh hitam telah terbunuh, Gandao Bai akan meledak karena marah. Bagaimana anak itu mengetahui bahwa burung roh hitam itu mengikutinya? Yusan Sian berkata dengan marah. Ini karena bahkan Yusan Sian sendiri tidak dapat merasakan keberadaan Black Spirit Bird jika dia tidak mengetahuinya. Kami meremehkan bocah itu. Dia sama sekali tidak sederhana. Sekarang Xiao Hei sudah pergi, akan sulit bagi kami untuk membunuhnya, kata Yu Mingdao dengan ekspresi muram. Marsial Paman Mingdao, kita harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh, atau orang ini akan membawa kita masalah tanpa akhir. Alasan mengapa Yusan Sian ingin membunuh Ye Chen Feng bukan hanya karena Ye Chen Feng telah mempermalukannya, tetapi yang lebih penting, dia merasakan bahaya dari Ye Chen Feng. Ayo pergi, ayo pergi ke kaki Gunung Amethyst. Mungkin kita bisa menghentikannya di sana. Dengan itu, keduanya dari Dim Radiancek menghilang ke dalam kegelapan malam. Setengah jam setelah dua dari Dim Radiancek pergi, riak muncul di kolam dingin. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kolam selama ini, menjulurkan kepalanya. Waktu berlalu dengan lambat, sinar matahari yang lembut muncul di cakrawala. Saat itu fajar. Keduanya dari Dim Radiancek, yang bersembunyi di kaki Gunung Amethyst sepanjang malam, tidak menemukan jejak Ye Chen Feng. Ini membuat mereka menyadari bahwa rencana mereka untuk menyergap Ye Chen Feng telah gagal. Marsial Paman Mingdao, haruskah kita memberitahu yang lain dan meminta mereka membantu kita memperluas jangkauan kita untuk memburu Ye Chen Feng? Yu San Sian berkata dengan sedikit kemarahan. San Sian, sebelum kami dapat memastikan apakah hilangnya hantu pemisah surga adalah benar, kami tidak dapat membunuhnya secara terbuka. Jika tidak, Kian Daobai akan memiliki sesuatu pada kami dan melaporkannya ke Sekte Api Surgawi. Kami kemudian akan menjadi pendosa. Yu Mingdao berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya kabur di bawah hidung kita? Yu San Sian berkata dengan marah. San Sian, jika saya ingat dengan benar, banyak kota perbatasan di sekitar kerajaan Zijin dikendalikan oleh klan keluarga Sentu. Anda Mingdao berkata. Marsial Paman Mingdao, kamu ingin klan keluarga Sentu membantu kami menghentikan Ye Chen Feng. Mata Yu San Sian berbinar saat dia bertanya. Betul, kita tidak bisa membunuhnya secara terbuka, tapi klan keluarga Sentu bisa. Meskipun aku tidak tahu kemana dia berencana untuk melarikan diri, ada kemungkinan besar dia telah membeli tunggangan. Oleh karena itu, menghubungi keluarga Sentu klan untuk membunuhnya adalah pilihan terbaik. Yu Mingdao menganggup dan berkata. Baiklah, aku akan menghubungi Sentu Lin dan membuatnya memberitahu klan keluarga Sentu untuk membantu kami memburu Ye Chen Feng. Mengatakan itu, Yu San Sian mengeluarkan manik komunikasinya dan menghubungi Sentu Lin di depan semua orang. North Ridge City terletak di perbatasan kerajaan Zijin. Itu adalah kota terbesar di perbatasan barat laut kerajaan Zijin. Namun, karena letak geografisnya yang khusus, pemilik sebenarnya dari North Ridge City bukanlah raja kerajaan Zijin, melainkan klan keluarga Sentu. Biasanya gerbang North Ridge City akan terbuka lebar, dan orang akan melewatinya. Itu sangat hidup dan makmur. Namun, seluruh kota punggung utara dijaga ketat. Siapapun yang masuk atau keluar dari North Ridge City akan diinterogasi secara ketat oleh penjaga North Ridge City. F asteris asteris K, ada apa dengan North Ridge City? Kenapa tiba-tiba begitu ketat? Seorang pedagang yang sering memasuki North Ridge City dikutuk. Untuk memasuki kota, dia telah mengantri untuk diinterogasi selama beberapa jam. Langit akan berubah menjadi gelap. Saya mendengar bahwa klan keluarga Sentu tampaknya telah mengeluarkan surat perintah untuk seseorang. Itulah mengapa North Ridge City menjadi sangat gelisah. Saudagar kaya lainnya berkata, Jaminan untuk seseorang, aku ingin tahu siapa yang menyinggung klan keluarga Sentu menyebabkan keributan besar. Baiklah, masalah klan keluarga Sentu bukanlah sesuatu yang bisa kita campuri. Ayo cepat masuk kota untuk mengantarkan barang. Jaminan untuk seseorang. Mendengar percakapan antara dua saudagar kaya itu, seorang pria kurus dengan wajah agak pucat memperlihatkan senyuman aneh. 94. Yu San Sian, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Setelah diinterogasi, mata Ye Chen Feng berkilat. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti kerumunan yang ramai. Dia memasuki kota pegunungan utara, yang memiliki gaya arsitektur berbeda dan dijaga ketat. Alasan mengapa Ye Chen Feng mengambil risiko memasuki kota gunung utara adalah karena dia bersiap untuk pergi ke gunung bersalju yang jaraknya ribuan mil. Menurut deskripsi pada gulungan kulit kambing, ada bodi tempering water, ice hard spring, di kedalaman gunung bersalju. Jika dia bisa menemukan ice hard spring, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap kesuksesan besar dari Fischera Revinemen Realm, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, gunung bersalju itu terlalu jauh dari kerajaan Xi Jin. Jaraknya ribuan mil. Dia tidak punya pilihan selain memasuki kota pegunungan utara. Dia siap menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli kudaroh darah emas yang memiliki garis keturunan binatang spiritual dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Iya, semua toko yang menjual tunggangan di kota pegunungan utara tutup. Ye Chen Feng menghabiskan setengah hari berjalan-jalan di seluruh kota gunung utara. Dia menemukan bahwa semua toko yang menjual tunggangan di kota pegunungan utara dijaga oleh klan keluarga Sentu. Belum lagi golden blood spirit horse, bahkan tunggangan normal pun tidak bisa dibeli. Untuk menangkapku, Yu San Sian benar-benar meminta bantuan klan keluarga Sentu. Dia benar-benar berusaha keras. Ye Chen Feng melirik ahli klan keluarga Sentu yang menjaga tunggangan. Dia melepaskan ide untuk membeli tunggangan dan berjalan menuju pos pemeriksaan perbatasan. Oh, Sentu Heng. Kenapa dia ada di sini? Ketika Ye Chen Feng berjalan ke pos pemeriksaan perbatasan kota gunung utara, dia melihat Sentu Heng, yang kehilangan lengan kanannya, berdiri di pos pemeriksaan dengan wajah muram. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki pejalan kaki yang keluar dari pos pemeriksaan. Sol probe, aku tidak pernah berharap mereka menggunakan metode ini untuk menemukanku. Ye Chen Feng memandang Sentu Heng dengan niat membunuh. Dia diam-diam mengedarkan Sol Devoring Art dan menyatukan auranya. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan mendekat. Kamu, berhenti di sana. Ye Chen Feng baru saja mengambil dua langkah ketika Sentu Heng tiba-tiba berteriak keras, menyebabkan Ye Chen Feng tertegun, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia memperhatikan bahwa Sentu Heng memegang rat lengan seorang wanita jangkung dan cantik dengan gaun sutra hijau biok, dan matanya memancarkan tatapan membara. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kejahatan apa yang dilakukan putri saya? Mengapa Anda menangkapnya? Melihat mata bejat Sentu Heng, ekspresi ayah wanita berbaju hijau, seorang pedagang kaya yang telah melakukan bisnis di kota Pegunungan Utara selama bertahun-tahun, sangat berubah saat dia bertanya dengan panik. Apa yang saya lakukan? Saya curiga dia adalah buronan dari klan keluarga Sentu saya, kata Sentu Heng sambil mencibir. Bagaimana mungkin? Ini adalah pertama kalinya putri saya di kota Pegunungan Utara. Bagaimana dia bisa menjadi penjahat yang dicari oleh klan keluarga Sentu Anda? Anda pasti salah mengira dia orang lain, bantah pedagang itu keras. Kami akan tahu setelah kami memeriksa apakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain. Senyum cabul muncul di wajah Sentu Heng. Mengabaikan keberatan wanita rok hijau itu, dia dengan paksa menariknya ke tenda terdekat. Tolong, tolong biarkan putriku pergi. Selama kamu melepaskannya, aku bisa memberimu uang, banyak uang. Ketika pedagang itu melihat Sentu Heng menarik putrinya yang masih kecil ke arah tenda, dia langsung tahu apa yang akan dia lakukan. Dia segera menerkam ke depan dan memohon dengan getir. Adapun penjaga pedagang kaya, tidak satupun dari mereka berani mendekati untuk membantu karena mereka takut ahli klan keluarga Sentu pembunuh. F-Asteris-Asteris-K, tersesat. Jika kamu terus menggangguku, aku akan mengambil nyawamu. Lengannya dipotong oleh Ye Chen Feng, pikiran Sentu Heng menjadi bengkok. Dia menendang pedagang itu ke tanah dan mengancam dengan ganas. Ayah! Saat wanita berbaju hijau itu melihat ayahnya kesakitan, air matanya mengalir tak terkendali, membasahi wajah cantiknya. Kamu bajingan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wanita berbaju hijau itu mengumpat putus asa. Berteriak, berteriak, sebentar lagi, aku akan membuatmu berteriak lebih keras lagi. Berteriak lebih keras lagi. Melihat penampilan cantik wanita berbaju hijau, tubuhnya yang seksi dan mempesona, serta kakinya yang lurus dan ramping, Sentu Heng hanya bisa merasakan api jahat di hatinya naik. Dia tidak sabar untuk menekannya di bawah tubuhnya dan melampiaskannya. Huh, gadis yang begitu baik akan hancur lagi. Orang itu benar-benar bajingan. Hanya dalam satu hari, dia sudah menghancurkan tiga gadis. Meskipun para penonton dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka takut pada ahli klan keluarga Sentu. Mereka tidak berani menyuarakan kemarahannya dan hanya bisa melihat dari jauh. Sentu Heng, kamu benar-benar mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia. Saat wanita berok hijau itu akan ditarik ke tenda Sentu Heng dan menderita di bawah tangan jahatnya, sebuah suara yang dalam tiba-tiba meledak di telinganya seperti guntur. Siapa ini? Mendengar suara guntur, ekspresi Sentu Heng sedikit berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah seorang pria berjubah linen. Wajahnya sedikit pucat, tapi tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Siapa kamu? Murid Sentu Heng mengerut saat dia bertanya dengan waspada. Bukankah kau selalu mencariku? Mengapa Anda tidak mengenali saya ketika saya berdiri di depan Anda? Ye Chen Feng, yang menyamar, mengungkapkan senyum tipis. Matanya yang dalam melontarkan tatapan setajam pisau. Kamu adalah Ye Chen Feng. Sentu Heng tercengang saat dia menatapnya dengan ngeri. Binatang rohnya, seekor kadal besar, segera muncul di sampingnya. Selamat, kamu benar. Ye Chen Feng sedikit tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, berubah menjadi bayangan cepat saat dia muncul di depan Sentu Heng yang terkejut. Saat berikutnya, sinar pedang seperti merkuri melintas melewati mata Sentu Heng. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu menebas lengan kiri Sentu Heng, dengan mudah menembus pertahanan tubuhnya dan memotong lengan kirinya. Segera, sejumlah besar darah menyembur keluar dari lengannya yang terputus seperti air mancur. Sentu Heng berteriak kesakitan, berada di antara hidup dan mati. Mati! Pedang yang patah muncul di tangan Ye Chen Feng. Dengan tebasan, sinar pedang tajam menebas kepala Sentu Heng, langsung membunuhnya. Serahkan ini padaku. Cepat lari untuk hidupmu. Setelah langsung membunuh Sentu Heng, Ye Chen Feng menatap wanita pucat dengan rok hijau yang berlumuran darah dan mendesak dengan keras. Terima kasih, dermawan. Ayo pergi. Pedagang itu buru-buru bangkit dari tanah. Setelah berterima kasih padanya, dia menarik wanita rok hijau yang ketakutan itu dan melarikan diri dari kota Pegunungan Utara. Tuan Muda Ketiga sudah mati. Melihat Sentu Heng terbaring dalam genangan darah dengan kepala terpisah dari tubuhnya, para ahli klan keluarga Sentu semuanya ketakutan. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Tunggu apa lagi? Turunkan dia. Seorang ahli klan keluarga Sentu yang telah sadar kembali berteriak keras. Dia memimpin puluhan ahli klan keluarga Sentu untuk menyerang Ye Chen Feng. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Ye Chen Feng berkilat dingin saat dia menyerang ke depan dengan pedang patah di tangannya. Pedang Ki melonjak ke langit. Aura pedang yang menakutkan merobek keterampilan jiwa yang mendekat seolah-olah itu adalah kayu busuk. Kekuatan mengerikan mengguncang lingkungan. 95. Tidak bagus, Ye Chen Feng ini terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Cepat kirim pesan ke Tuan Kedua dan suruh dia membawa bala bantuan untuk kita. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan serangan Ye Chen Feng terlalu luar biasa. Serangan pedang tajam terus menghancurkan serangan mereka dan menuai hidup mereka. Segera, garis pertahanan mereka dirobek oleh Ye Chen Feng. Mati. Setelah celah itu terbuka, Ye Chen Feng tidak keluar dari pengepungan. Sebaliknya, dia mengitari tempat aslinya. Sinar pedang tajam menyebar ke segala arah seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Dalam sekejap mata, empat ahli klan keluarga Sentu lainnya kehilangan nyawa mereka di bawah serangan pedang. Tubuh mereka yang telah terbelah oleh sinar pedang jatuh tak bergerak ke dalam genangan darah. Sama seperti Ye Chen Feng menggunakan serangan gemuruhnya untuk membantai ahli klan keluarga Sentu, menyebabkan mereka mundur ketakutan, teriakan burung yang menusuk telinga terdengar. Seekor condor hitam dengan mata setajam pisau dan lebar sayap lebih dari lima meter mengepakkan sayapnya yang besar saat terbang di atas seperti seberkas cahaya hitam. Dan di punggung condor hitam berdiri seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang tombak merah menyala di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura penindas yang kuat. Kondor batu giyok hitam. Melihat black jade condor terbang dengan cepat, Ye Chen Feng terkejut. Yang paling tidak dia miliki adalah tunggangan yang sangat cepat seperti black jade condor yang bisa terbang untuk waktu yang lama. Kamu Chen Feng, kamu berani membunuh murid klan keluarga Sentu saya. Saya akan mengambil hidup kamu. Melihat lebih dari 20 orang, termasuk Sentu Heng, mati dalam genangan darah. Kepala keluarga kedua klan keluarga Sentu, jenderal binatang bumi level 3 Sentu Ziming merasakan gelombang kemarahan mengalir ke kepalanya. Dengan lompatan, dia terbang turun dari black jade condor. Dengan tombak merah menyala di tangan, dia menikam Ye Chen Feng. Jenderal binatang buas tingkat 3. Merasakan kekuatan Sentu Ziming, Ye Chen Feng merasa sedikit gelisah. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan black jade condor. Hanya dengan membunuh Sentu Ziming dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan black jade condor. Kekuatan pedang. Ye Chen Feng berteriak, dan auranya tiba-tiba meletus. Kekuatan pedang yang memancar mengalir ke pedang yang patah, menyebabkan permukaan pedang yang patah dilapisi dengan lapisan cahaya pedang yang tajam. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke depan. Cahaya tombak dan kekuatan pedang terjalin dan segera mengeluarkan nyala api yang terang. Serangan tajam merobek udara di sekitarnya. Deng-deng. Setelah menerima serangan Sentu Ziming secara langsung, Ye Chen Feng dipaksa mundur dua langkah. Saat dia mundur, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam. Di sisi lain, Sentu Ziming juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Lengannya yang mencengkeram tombak merah menyelamati rasa akibat benturan, dan darah serta ki di tubuhnya bergolak hebat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan serangannya bisa begitu menakutkan? Merasakan mati rasa dari lengannya, hati Sentu Ziming kacau balau. Dia tidak bisa menerima bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang ilusionis peringkat enam binatang, bisa melepaskan serangan yang setara dengan dia. Kekuatan pedang. Kekuatan pedang yang mengejutkan menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, dan teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar terus-menerus. Chi! Udara terkoyak oleh pedang Ye Chen Feng. Kekuatan pedang yang memancar menyatu dengan cahaya pedang, dan pedang itu menusuk ke arah dada Sentu Ziming. Merusak. Murid Sentu Ziming menyusut, dan seekor kalajengking besar muncul di tubuhnya. Dia meningkatkan kekuatan jiwanya ke puncak, dan menusukkan tombak terkuatnya. Tombak Sentu Ziming membawa kekuatan gunung dan sungai. Serangan tajam membuat celah di udara, dan bertabrakan dengan cahaya pedang Ye Chen Feng. Tidak ada yang mau memberikan satu inci pun. Saat kedua serangan itu bertabrakan, itu langsung menimbulkan seribu riak. Recoil yang kuat menyebabkan tanah sedikit bergetar. Retakan besar muncul di tembok kota perbatasan yang megah, dan terus meluas. Terlalu kuat, kedua orang ini terlalu kuat. Gempa susulan saja sudah cukup untuk meretakan tembok kota yang tak tertembus. Ya, aku tidak tahu dari mana orang itu berasal, tapi dia sebenarnya tidak dirugikan dalam pertempuran sengit dengan Sentu Ziming. Pergeseran hantu Karena dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung, Ye Chen Feng segera mengubah strategi pertempurannya. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya, dan dia langsung berubah menjadi kabur. Dia mendekati Sentu Ziming dan melancarkan serangan sengit. Untuk melukai Sentu Ziming, Ye Chen Feng memadatkan kekuatan serangan setiap pedang secara ekstrim. Ditambah dengan penguatan kekuatan pedang, cahaya pedang itu sangat tajam. Itu memotong luka terbuka di tubuh Sentu Ziming, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Armor Jiwa Buas Setelah mengalami kengerian kekuatan pedang, Sentu Ziming segera mengendalikan binatang spiritualnya untuk memadat menjadi baju besi, menutupi tubuhnya untuk menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Teknik Tombak Tanpa Bayangan Dengan dorongan, tombak api di tangan Sentu Ziming bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tombak yang tajam ditembakkan, menutupi langit dan bumi tanpa celah. 70 ribu pon kekuatan Menghadapi serangan tombak tanpa bayangan Sentu Ziming, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatannya ke puncak, dan melakukan serangan balik dengan pedang patah yang diisi dengan kekuatan 70 ribu pon. Sial, apakah anak ini monster humanoid? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu tidak normal? Sentu Ziming melihat Ye Chen Feng menerobos cahaya tombak dengan kekuatan kasar, dan terus menetralkan serangannya. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Namun, kinerja Ye Chen Feng yang lebih menantang surga, semakin bertekad Sentu Ziming untuk membunuhnya dengan segala cara. Sentu Ziming sepenuhnya percaya bahwa jika dia tidak dapat membunuh Ye Chen Feng hari ini, apa yang menunggunya dan keluarga Sentu akan menjadi akhir dunia. Pergi ke neraka. Sentu Ziming mengertakkan gigi dan menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke tombaknya yang berapi-api. Dia menusukkan tombaknya dengan kekuatan yang tak tertahankan ke arah dada Ye Chen Feng. Dengan suara, ci, dada Ye Chen Feng ditusuk oleh tombak Sentu Ziming. Namun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan rasa sakit, dan tidak ada darah yang keluar. Tidak bagus, itu bayangan. Sentu Ziming terkejut. Dia merasakan bahaya yang kuat di belakangnya. Dia secara naluriah berbalik dan menusukkan tombaknya, ingin memaksa Ye Chen Feng mundur. Ini sudah berakhir. Meskipun tombak Sentu Ziming menakutkan, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia menebaskan pedangnya ke arah Sentu Ziming. Dan serangan pedang ini adalah serangan puncaknya. Itu diresapi dengan kekuatan pedang, kekuatan fisik terkuatnya, dan kekuatan jiwa telur darah misterius itu. Dengan serangan ini, Ye Chen Feng tampaknya menjadi satu dengan pedang patah di tangannya. Dia adalah pedang, dan pedang itu adalah dia. Serangan ini bisa dikatakan sempurna. Cii. Sinar pedang berwarna merah darah melesat melintasi langit, menembus baju besi jiwa binatang dan melewati tubuh Sentu Ziming. Itu membelah tubuhnya menjadi dua, membunuhnya di tempat. Serangan puncak Ye Chen Feng telah membunuh Sentu Ziming. Namun, perutnya juga terkena tombak Sentu Ziming, membuat lubang berdarah. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Pada saat kritis, Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka di perutnya. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan menembus langit seperti pedang yang tiada taranya. Dia mendarat di Black Jade Condor, yang tertegun oleh kekuatan pedang dan mati-matian mengepakkan sayapnya dalam upaya untuk terbang. Ayo pergi. 96. Aku akhirnya mencapai gunung bersalju. Di bawah tekanan aura pedang Ye Chen Feng, Black Jade Condor hampir kehabisan kekuatan hidupnya. Setelah terbang selama lima hari lima malam tanpa istirahat, akhirnya mencapai langit tanpa batas di atas gunung bersalju. Melihat dunia salju yang putih bersih dan gletser di depannya, Ye Chen Feng mengeluarkan gulungan kulit domba dari tas kian kunnya dan membandingkannya dengan lingkungan sekitarnya. Namun, gunung bersalju membentang ribuan mil, dan gulungan kulit domba di tangan Ye Chen Feng bukanlah peta lengkap dari gunung bersalju. Itu hanya peta wilayah yang disebut Ichipik. Jika dia ingin menemukan Ichi Heart Spring, dia harus menemukan Ichipik. Namun, gunung bersalju itu terlalu luas dan tak terbatas. Tidak mudah menemukan puncak es. Huh, aku hanya bisa turun dan mencoba keberuntunganku. Ye Chen Feng menamparkan kepala Black Jade Condor, memerintahkannya untuk terbang melewati badai salju dan mendarat di tanah bersalju yang putih bersih. Seketika Ye Chen Feng melompat dari Black Jade Condor, Black Jade Condor mengepakkan sayapnya yang besar, mengaduk hembusan angin saat mencoba melarikan diri. Chi! Sinar pedang yang tajam menembus udara dingin. Sebelum Black Jade Condor dapat bereaksi, pedang itu memotong kepalanya dan membunuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk kembali dan melapor. Setelah membunuh Black Jade Condor, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang yang patah dan dengan cepat memotong tubuh Black Jade Condor. Dia memotong beberapa potong daging dan menyimpannya di Tas Kiankun sebagai makanan. Kemudian, dia berjalan ke gunung bersalju yang tak terbatas. Bagaimana cara menemukan Ichipik? Ye Chen Feng menginjak salju tebal dan berjalan selama lebih dari satu jam di gunung bersalju. Dia memperhatikan bahwa pemandangan di sekitarnya sangat mirip. Terlalu sulit untuk menemukan lokasi yang ditandai pada gulungan kulit domba. Namun, Ichi Heart Spring sangat penting. Jika dia dapat menemukannya, dia akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke tahap sukses lebih besar dari tahap pemurnian Jeroan dan meletakkan fondasi budidaya yang paling kokoh, menembus ke alam peringkat satu bumi umum. Hari sudah mulai gelap, aku harus mencari tempat untuk bermalam. Ye Chen Feng melakukan perjalanan selama beberapa jam di pegunungan bersalju dan menemukan bahwa langit semakin gelap. Geraman binatang buas terdengar bergema di seluruh pegunungan bersalju. Dia mempercepat langkahnya dan mencari tempat peristirahatan sementara. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke hutan gunung yang tertutup salju tebal, dia tiba-tiba menemukan api unggun perlahan naik di bagian terdalam hutan, seperti cahaya penuntun dalam kegelapan. Hmm, sebenarnya ada seseorang di sini. Ye Chen Feng melihat api unggun yang menyala di kejauhan dan ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Perlahan mendekat, Ye Chen Feng melihat seorang pria dan dua wanita duduk di dekat api unggun, memanggang seekor rusak melalui cahaya redup. Dilihat dari pakaian dan pakaian mereka, mereka bertiga seharusnya berasal dari keluarga yang sama. Siapa ini? Suara aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. Pria parubaya di samping api unggun, mengenakan jubah putih yang terbuat dari kulit binatang, memiliki janggut hitam tebal, dan memiliki hiasan totem di dadanya, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia melepaskan aura yang kuat dan berteriak keras. Mendengar teriakan pria parubaya itu, kedua wanita muda cantik yang mengenakan ornamen totem itu langsung waspada. Dua jiwa binatang yang samar-samar terlihat-samar-samar terlihat di tubuh halus mereka. Tolong jangan tersinggung. Saya hanya lewat dan datang karena saya melihat api unggun. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan perlahan berjalan, berbicara dengan ramah. Melihat wajah muda Ye Chen Feng dan merasakan kekuatannya sebagai ilusionis binatang peringkat 6, pria parubaya itu menghela nafas lega. Huff, seorang ilusionis binatang peringkat 6 seperti kamu berani muncul di pegunungan bersalju di malam hari. Aku pikir kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Mengenakan mantel kulit rubah putih dan ornamen totem di lehernya, wajah cantik di bawah cahaya api unggun, tetapi jejak ketidakteraturan tergantung di wajahnya yang cantik, berbicara dengan kasar. Yuan R, jangan bicara omong kosong. Wanita lain, mengenakan mantel bulu hitam, memiliki sosok tinggi dan fitur wajah halus, memarahi dan berkata dengan nada meminta maaf, adikku tidak bermaksud jahat. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik, pegunungan bersalju penuh bagimu untuk datang ke sini sendirian. Pria parubaya itu dengan hati-hati menilai Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Huh, aku mendapat peta harta karun pegunungan bersalju sebelumnya, jadi aku datang ke sini untuk mencoba peruntunganku. Aku tidak menyangka pegunungan bersalju begitu besar. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan perkamen, ingin mengidentifikasi lokasi puncak es melalui tiga orang. Peta harta karun pegunungan bersalju. Meski ketiga orang itu tidak kuat, mereka semua berasal dari keluarga di sekitar pegunungan bersalju. Mereka telah mendengar banyak legenda tentang pegunungan bersalju, termasuk legenda harta karun. Biar ku lihat. Gadis bernama Yuan R sangat tertarik dengan peta harta karun di tangan Ye Chen Feng. Dia dengan susah payah menyambarnya dan meletakkannya di tanah untuk melihatnya. Yuan R telah dimanja sejak dia masih muda. Adik laki-laki, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Pria parubaya itu memandang Yuan R, yang agak kasar, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Adik laki-laki, jika kamu tidak keberatan, datang dan duduk. Pegunungan bersalju adalah yang paling berbahaya di malam hari. Sangat berbahaya bagimu untuk berada di luar sendirian. Pria parubaya itu berkata dengan murah hati. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ye Chen Feng bukanlah orang yang pemalu, dan dia benar-benar ingin melihat apakah ketiga orang itu mengetahui lokasi puncak es. Dia berjalan ke api unggun dan duduk bersila di atas salju. Saya Xia Feng, Jenderal Binatang Bumi Tingkat 2. Keduanya adalah saudara perempuan saya, Xia Yuan dan Xia Lin. Mereka berdua adalah Jenderal Binatang Bumi Tingkat 1. Setelah Ye Chen Feng duduk, pria parubaya itu memperkenalkan diri. Feng Chen, seorang kultifator nakal. Feng Chen, apakah kamu yakin ini adalah peta harta karun? Xia Yuan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang gulungan kulit domba itu. Dia belum pernah mendengar tentang puncak es, jadi dia bertanya dengan curiga. Orang yang menjual gulungan kulit domba ini memberitahuku bahwa itu memang peta harta karun pegunungan bersalju. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Kamu membelinya. Xia Yuan memandang Ye Chen Feng dengan jijik. Dia pada dasarnya yakin bahwa peta harta karun di tangan Ye Chen Feng itu palsu. Kakak Feng, pernahkah kamu mendengar tentang icipik? Ye Chen Feng mengabaikan pandangan menghina Xia Yuan dan bertanya. Tidak, kami belum pernah mendengar tentang puncak es. Xia Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi pegunungan bersalju sangat luas. Mungkin memang ada puncak es di kedalaman pegunungan. Di mana puncak es ini? Setelah memastikan bahwa mereka bertiga tidak mengetahui lokasi puncak es, Ye Chen Feng tampak kecewa dan mengembalikan gulungan kulit domba itu ke dalam tas kian kon miliknya. Feng Chen, kita bertiga akan pergi lebih dalam kepegunungan bersalju besok pagi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan kami. Kita bisa menjaga satu sama lain. Xia Feng mengundangnya dengan antusias. Saudaraku, mengapa kita harus membawa beban? Apa yang bisa dia lakukan jika kita dalam bahaya? Kata Xia Yuan dengan ketidakpuasan. Dia sama sekali tidak ingin Ye Chen Feng tinggal bersama mereka. Jangan khawatir, aku akan pergi besok pagi. Setelah memastikan bahwa mereka bertiga tidak mengetahui lokasi puncak es, Ye Chen Feng secara alami tidak akan menyanyiakan waktunya untuk mereka. Teman-teman, saya sedikit lelah. Saya akan pergi ke sana dan beristirahat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan ke sebuah pohon tua yang membungkuk di bawah beban salju dan duduk bersilah untuk beristirahat. Huh, pria yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun Xia Yuan tidak ingin Ye Chen Feng pergi bersama mereka, penolakan langsung Ye Chen Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia tidak menyukainya. 97. Xia Feng, aku tidak menyangka itu benar-benar kalian. Kebetulan sekali. Bagaimana panenmu kali ini? Apakah kamu menemukan tumbuhan yang berharga? Dalam waktu 5 detik, seorang pria botak yang mengenakan mantel kulit binatang dan sosok yang sangat tinggi dan kokoh melangkah melewati salju tebal dan muncul di depan Xia Feng dan yang lainnya. Dia berbicara dengan niat buruk. Hei ya. Petik 2. Melihat pria jangkung dan kokoh di depan mereka, ekspresi Xia Feng dan yang lainnya sangat berubah. Terutama Xia Yuan dan Xia Lin, kedua gadis itu sangat ketakutan hingga mereka gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka bertiga tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu musuh hidup dan mati di gunung bersalju yang sunyi ini. Beri aku tas kian kunmu. Mungkin aku akan membiarkan kalian pergi jika suasana hatiku sedang baik. Tatapan Hei ya yang membara terus-menerus menyapu tubuh muda dan energi Xia Yuan dan Xia Lin saat dia berbicara dengan niat buruk. Hei ya, jangan pergi terlalu jauh. Meskipun Hei ya jauh lebih kuat dari mereka, Xia Feng tahu bahwa jika dia mundur, dia akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Kamu marah. Jika saya menelanjangi mereka di depan Anda dan mencicipinya, bukankah Anda akan mati karena marah? Hei ya berkata dengan arogan. Jangan, jangan gegabuh. Jika kamu berani menyakitiku, ayahku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kami. Melihat mata Hei ya yang terbakar, Xia Yuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak lagi memiliki ekspresi nakal di wajahnya saat dia memberi peringatan dengan gagap. Ketika aku selesai bermain denganmu, aku akan membunuhmu. Siapa yang tahu kamu akan mati di tanganku? Bibir Hei ya meringkuk menjadi senyuman dingin, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas hidup dan mati mereka. Tapi jangan khawatir. Sebelum aku mati, aku akan membiarkan kalian berdua merasakan perasaan hidup yang paling indah. Aku akan memastikan kamu tidak akan melupakan perasaan ini di kehidupan selanjutnya. Perasaan ingin mati. Setelah mengatakan itu, Hei ya tertawa terbahak-bahak. Apakah itu lucu? Saat tebing hitam hendak menyerang, sebuah suara rendah masuk ke telinganya. Ye Chen Feng mengibaskan lapisan salju tebal di tubuhnya, berdiri perlahan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Satu lagi yang ingin mati. Meskipun Hei ya terkejut bahwa dia tidak menyadari kehadiran Ye Chen Feng, dia menunjukkan sedikit rasa jijik ketika dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah ilusionis binatang peringkat 6. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Feng Chen, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, cepat dan pergi. Xia Feng tidak ingin menyeret Ye Chen Feng bersamanya. Saat dia hendak menyuruh Ye Chen Feng pergi, dia tiba-tiba terpana dengan pemandangan di depannya. Dia bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas di salju seperti sambaran petir dan mendekati tebing hitam dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, aura pedang yang mengejutkan menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Seperti pedang ilahi dari surga ke-9, itu memotong salju tebal dan menebas ke arah Hei ya, yang ekspresinya sedikit berubah. Membelanjakan. Pertahanan tebing hitam dipatahkan, dan luka yang dalam muncul di dadanya. Darah mengalir keluar tak terkendali, menetes ke tanah. Itu sangat menarik. Jika tebing hitam tidak secara naluriah mundur dan mengerahkan kekuatan binatang spiritualnya untuk mempertahankan diri, aura pedang mengejutkan yang dipenuhi dengan momentum pedang ini sudah cukup untuk membelah tubuhnya. Meskipun Hei ya adalah jenderal binatang bumi peringkat 3, dia jauh lebih lemah daripada Sentu Siming. Setelah melukai Hei ya dengan satu serangan, Ye Chen Feng dapat menentukan kekuatannya yang sebenarnya. Apa? Xia Feng dan dua lainnya tercengang saat mereka menyaksikan Ye Chen Feng berjalan perlahan dengan aura pedang melilitnya. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Sialan, beraninya kau melukaiku. Hei ya tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dilukai oleh Ye Chen Feng, seorang ilusionis bis peringkat 6. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan marah. Macan kumbang hitam yang menjulang muncul dan berubah menjadi baju besi, menutupi tubuhnya yang terluka. Dia menamparkan tas kian kun dan pedang berat muncul di tangannya. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah dan permukaannya ditutupi dengan pola emas gelap. Itu seberat 500 kg. Pedang berat. Melihat senjata di tangan Hei ya, mata Ye Chen Feng berbinar. Sebagai seorang kultifator ganda, dia membutuhkan senjata berat, dan pedang berat di tangan Hei ya adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Tunggu apa lagi? Cepat pergi! Ye Chen Feng berteriak pada Xia Feng dan dua lainnya, mendesak mereka untuk pergi secepat mungkin. Kami akan membantumu menghadapinya, Xia Feng mengeluarkan pedang yang berat dan bersiap untuk membantu Ye Chen Feng menangani Hei ya. Tidak perlu, aku bisa menghadapinya sendiri. Kamu hanya akan mengganggu ku jika kamu tetap tinggal dan membantuku. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kalian harus segera pergi, perintah Ye Chen Feng, tidak membiarkan mereka menolak. Baiklah, jaga dirimu. Xia Feng melirik Ye Chen Feng, yang membuatnya merasa semakin tak terduga. Dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi bersama Xia Yuan dan Xia Lin. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Hei ya melihat ketiganya akan melarikan diri, jadi dia mengayunkan pedangnya yang berat dan mencoba menghentikan mereka. Aku lawanmu. Saat Hei ya hendak menyerang, Ye Chen Feng muncul di depannya dalam sekejap dan menebas dengan pedangnya, memaksa Hei ya untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan Xia Feng dan dua lainnya melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hei ya meraung dan menebas dengan pedang berat di tangannya ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin memotong Ye Chen Feng menjadi dua karena merusak rencananya. 70 ribu kilogram kekuatan, meledak. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan pedang berat Hei ya. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya yang patah. Kedua senjata spiritual itu bertabrakan, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Lingkaran energi berbentuk oval menyebar ke segala arah, menghancurkan beberapa pohon kuno dan menguapkan banyak salju. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hei ya merasakan lengannya mati rasa karena hentakan pedang yang berat itu. Kekuatan jiwa yang dia kumpulkan di permukaan pedang yang berat itu hancur, dan dia terkejut. Serangan yang sangat kuat. Menerima pukulan langsung, Ye Chen Feng juga merasa tidak enak. Dia tidak menyangka serangan Hei ya begitu kuat. Tidak hanya pedang berat yang menakutkan itu menghancurkan serangan pedangnya, tetapi juga mengguncang seluruh tubuhnya. Aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Sapae Shifting Pantom. Ye Chen Feng mengubah strateginya setelah melihat betapa kuatnya Hei ya. Dia menggunakan Sapae Shifting Pantom untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan menggunakannya untuk menghadapi Hei ya. Kecepatan Ye Chen Feng sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan. Banyak lampu pedang tajam keluar dari tubuhnya dan menyerang Hei ya dari segala arah. Kekuatan serangan tebing hitam mengejutkan, tapi kecepatannya adalah kelemahannya. Ditambah lagi, dia terluka, dan dia diserang oleh sinar pedang dari segala arah. Dia dipaksa ke keadaan pasif, dan dia hanya bisa mengandalkan baju besi jiwa binatang untuk membela diri. Sialan, kenapa anak ini begitu sulit untuk dihadapi? Armor jiwa binatang Hei ya penuh dengan bekas pedang, dan luka-lukanya semakin parah. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa bertahan. Nak, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Hei ya meninggalkan ancaman dan hendak keluar. Tapi aku tidak ingin membiarkanmu hidup. Ye Chen Feng meraih Hei ya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari pengepungan. Sementara dia teralihkan, kekuatan fisiknya, energi jiwa, dan aura pedang yang menakutkan menyatu bersama dan menuangkannya ke dalam pedang yang patah. Dia melepaskan serangan pedang puncak, yang menebas ke arah Hei ya yang mencoba keluar dari pengepungan. Hei ya tidak menyangka Ye Chen Feng bisa melakukan serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru membela diri. Namun, serangan Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya. Serangan pedang yang mengerikan menembus baju besi jiwa binatang dan membelah tubuhnya. Separuh tubuhnya terbelah, dan dia jatuh ke genangan darah. Mantra Deforing Soul, Melahap. 98. Master Ilusi Binatang Buas Kelas 6 Ye Chen Feng bersembunyi di Gua Salju dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan binatang jiwa Hei ya, meningkatkan kekuatannya ke puncak dunia ilusionis binatang tingkat 6. Namun, Ye Chen Feng dengan paksa meningkatkan level kultivasinya saat dia bertarung melawan Yu San Xian, menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke kelas 1 Earth Beast General. Setelah meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng mengeluarkan tas kiankun yang diperolehnya dari membunuh Hei ya. Dia menyadari bahwa ada hampir 5.000 kristal jiwa tingkat rendah di dalamnya. Selain kristal jiwa tingkat rendah, ada lebih dari 10 ramuan roh berharga dan 2 artefak roh tingkat rendah di tas kiankun. Namun, yang paling menarik Ye Chen Feng adalah pedang berat yang terbuat dari bahan luar biasa. Pedang berat ini sebenarnya terbuat dari Frost Iron berusia 10.000 tahun, Heaven Star Sand, dan Black Mystic Stoney. Tidak ada pola susunan yang diukir di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam pedang yang berat, otak pemakan dewa segera menunjukkan informasi dari pedang yang berat ini. Itu sudah menjadi artefak roh tingkat menengah tanpa pola susunan apapun. Jika saya menuliskan beberapa pola susunan serangan di pedang berat ini, maka kekuatan serangan pedang berat ini akan mencapai tingkat artefak roh tingkat superior. Semakin Ye Chen Feng melihat pedang yang berat ini, semakin dia menyukainya. Dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk menuliskan pola susunan serangan di dalamnya untuk meningkatkan kualitasnya. Waktu berlalu hari demi hari. Selain makan dan tidur, Ye Chen Feng menghabiskan seluruh waktunya untuk menulis rune ofensif. Setelah sekitar tujuh hari, Ye Chen Feng menggunakan banyak bahan dan akhirnya menuliskan sembilan pola susunan serangan di pedang yang berat. Setelah sembilan pola susunan serangan terbentuk, kualitas pedang yang berat itu segera berubah. Berat pedang itu berlipat ganda, mencapai 1.500 kilogram. Nilai pedang berat itu juga meningkat satu tingkat, mencapai tingkat artefak roh tingkat superior. Kesuksesan Merasakan pola susunan serangan yang seperti naga melingkar, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pedang berat naga melingkarku. Ye Chen Feng beristirahat di gua salju sebentar dan berjalan keluar. Dia datang ke gletser yang tingginya puluhan meter dan siap untuk menguji kekuatan pedang berat naga melingkar. Membelanjakan Ye Chen Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya dan tanda pedang yang menakutkan menyembur keluar dari pedang besar naga melingkar. Itu langsung merobek udara dingin dan membelah gletser yang jauh. Benar saja, pedang yang berat paling cocok untukku. Setelah menebas dengan pedangnya, Ye Chen Feng merasa sangat bebas. Sebagai seseorang yang berjalan di jalur kultifasi tubuh dan jiwa ganda, hanya dengan menggunakan pedang yang berat dia dapat melepaskan potensi penuh dari kekuatan fisiknya. Ayo terus maju. Ye Chen Feng memasukkan pedang berat naga melingkar ke dalam tas kian kun miliknya. Melihat matahari yang menggantung tinggi di langit, dia mengidentifikasi arah dan terus pergi jauh ke dalam gunung bersalju untuk mencari puncak es. Semakin dalam mereka pergi, semakin berbahaya gunung salju besar itu. Ye Chen Feng terus-menerus diserang oleh makhluk roh yang menakutkan. Namun, sekarang dia memiliki koiling dragon gridsworth, kekuatan serangannya menjadi lebih menakutkan. Selain itu, dalam proses membunuh spirit bis, fondasi kultifasi Ye Chen Feng menjadi semakin stabil. Dia hanya selebar rambut dari menerobos ke alam tingkat satu bumi binatang umum. Huh, di mana icipik ini? Ye Chen Feng berdiri di atas gletser besar dan memandangi gunung salju besar yang tak terbatas melalui salju yang turun. Dia mendesah pelan. Dia telah mencari di gunung salju besar seperti lalat tanpa kepala selama 21 hari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan puncak es. Ini membuatnya agak berkecil hati. Hem, sungguh fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Sama seperti Ye Chen Feng dengan sabar terus pergi jauh ke gunung salju besar untuk mencari puncak es, persepsinya yang tajam mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat di lembah salju yang terpencil. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masuk ke lembah salju. Ketika dia mengoperasikan mantra pemakan jiwa dan menyembunyikan auranya, dia dengan hati-hati mendekati kedalaman lembah salju. Dia melihat seorang wanita jangkung mengenakan mantel bulu rubah putih dan memegang sepasang pedang perak. Dia bertarung sengit dengan iblis pohon yang tingginya lebih dari 10 meter dan mengendalikan sejumlah besar akar pohon hitam untuk diserang. Wanita yang cantik Ketika Ye Chen Feng melihat wajah wanita itu, dia langsung sangat tertarik padanya. Dia memiliki wajah menawan yang bisa mempesona semua makhluk hidup. Sepasang mata bunga persiknya sepertinya memiliki semacam kekuatan magis yang bisa mencuri semua kecemerlangannya dalam sekejap. Bibirnya yang merah cerah membuat orang tidak mau mengalihkan pandangan setelah melihatnya. Ditambah dengan kulitnya yang putih, alis yang ramping, dan rambut hitam panjang, dia jelas merupakan wanita yang tiada tarannya yang penuh pesona dari dalam keluar. Namun, Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang kuat darinya, dan perasaan ini hanya dibawa kepadanya oleh Heaven Splitter Ghost Immortal dan Dim Radiancek, jadi dia menunjukkan tatapan waspada. Mungkinkah di ahli dewa binatang surgawi, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan terkejut dengan kekuatan si cantik. Teman, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengulurkan tangan dan membantu saya menangani pohon iblis roh salju. Jika Anda dan saya bekerja sama untuk membunuh pohon iblis ini, saya bersedia memberi Anda buah roh diok salju setelah masalah ini sudah selesai. Saat Ye Chen Feng bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan pertempuran, wanita cantik dengan kekuatan jiwa yang melonjak dan cahaya pedang nakal merasakan kehadirannya. Suaranya yang menyenangkan dipenuhi dengan godaan. Buah roh diok salju Ada pengantar buah roh diok salju dalam pikiran dewa pemakan jiwa. Nilai buah roh diok salju yang matang pasti melampaui pil jiwa tingkat roh. Jika Ye Chen Feng bisa mendapatkannya, dia tidak hanya dapat dengan mudah menerobos ke peringkat satu earth beast general, tetapi dia juga dapat langsung mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, apakah itu pohon iblis roh salju atau wanita cantik? Mereka berdua membawa ancaman besar baginya. Selain itu, dia tidak dapat menjamin bahwa wanita cantik itu tidak akan mengingkari janjinya dan membunuhnya setelah masalah ini selesai. Setelah mempertimbangkan segalanya, Ye Chen Feng tidak kehilangan akal sehatnya dan dengan tegas menggunakan shifting pantom untuk keluar dari pengepungan. Dia ingin meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng hendak pergi dari sudut matanya, sedikit kekejaman muncul di mata wanita cantik yang besar dan berair itu. Dia melambaikan kedua pedangnya, menghancurkan akar pohon yang keras satu per satu. Pada saat yang sama, seekor rubah dengan tiga ekor dan tubuh seputih salju yang memancarkan cahaya ungu gelap muncul di belakang tubuhnya. Itu melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan ke arah Ye Chen Feng. Tidak baik. Meskipun jaraknya seribu meter, Ye Chen Feng masih tersedot oleh kekuatan hisap yang dilepaskan oleh rubah salju berekor tiga dan untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. 70 ribu jin kekuatan, meletus. Pada saat genting, Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan fisiknya yang paling kuat. Kakinya dengan keras mengerahkan kekuatan dan langsung menstabilkan tubuhnya. Kemudian, Ye Chen Feng menepuk tas kian kunnya dan mengeluarkan pedang berat naga melingkar. Aura pedang yang kuat meledak dan menebas serangan pedang yang kuat. Sinar pedang yang sangat kuat melintasi kehampaan. Mengandalkan kekuatan serangan yang luar biasa, itu secara paksa memotong kekuatan hisap kuat yang dilepaskan oleh rubah salju berekor tiga. Kemudian, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya ke puncak dan dengan cepat menghilang ke lembah bersalju. Aura pedang, dia hanya seorang disilusionis kecil, tapi dia benar-benar memahami aura pedang. Merasakan aura pedang yang kuat dari serangan pedang Ye Chen Feng, wanita cantik yang bertarung dengan snow spirit di menteri sedikit tergerak. Nak, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak menemuiku di gunung salju besar, atau aku akan memberimu pelajaran. Wanita cantik yang tidak pernah ditolak oleh siapapun mengertakkan gigi dan berkata. Selain itu, dia memiliki ketertarikan pada Ye Chen Feng yang telah memahami aura pedang sejak dini. 99. Terlalu banyak ahli di benua douhun. Aku masih terlalu lemah. Mengingat kejadian barusan, Ye Chen Feng masih memiliki rasa takut yang tersisa. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia merasa bahwa dia akan dibunuh oleh penyihir tak tertandingi dari alam abadi binatang surgawi. Lupakan dia, menemukan gunung es lebih penting. Merasa bahwa enchantres yang tiada taranya tidak akan menyusul untuk sementara waktu, Ye Chen Feng sedikit mempercepat langkahnya dan terus masuk lebih dalam ke gunung bersalju untuk menemukan gunung es. Suatu hari, dua hari, tiga hari, Ye Chen Feng dengan sabar mencari di gunung bersalju selama empat hari. Akhirnya, dia menemukan sebuah gunung di kejauhan yang terlihat seperti diukir dengan pisau. Itu tumpang tindi dan memiliki bentuk yang agak aneh. Tiga puncak yang tumpang tindi, tebing setinggi sepuluh ribu kaki. Gunung es, akhirnya aku menemukanmu. Melihat lingkungan sekitarnya persis sama dengan petai yang tergambar pada gulungan kulit domba, Ye Chen Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah mencari di gunung bersalju yang tak terbatas selama lebih dari sebulan, dia akhirnya menemukan gunung es. Pola formasi Gunung es ini memang seperti yang ditandai pada gulungan kulit domba. Ada beberapa pola formasi alami yang tersembunyi di gunung es. Berjalan di bawah gunung es, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak. Dia samar-samar merasa ada banyak pola formasi alami yang tersembunyi di gunung es. Pola formasi ini bervariasi dalam kekuatan. Jika dia secara tidak sengaja menyentuh pola formasi alami ini, dia akan diserang olehnya. Jika dia beruntung, dia akan terjebak dalam pola bentukan alam. Jika dia beruntung, dia akan dibunuh. Otak pemakan dewa, aku mengandalkanmu. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Menurut peta di gulungan kulit domba, dia mengikuti jalan yang berkelok-kelok dan dengan hati-hati mendaki ke puncak gunung es untuk menemukan mata air Ichihard. Sembilan Daun Teratai Salju Menghadapi badai, Ye Chen Feng mendaki setengah gunung es. Di dinding es yang sehalus cermin, dia menemukan teratai salju sembilan daun dengan sembilan bunga dan daun putih. Itu memancarkan aroma yang lembut. Teratai salju sembilan daun mengandung energi roh yang sangat murni. Jika Ye Chen Feng mengambilnya, kekuatan jiwanya akan langsung mencapai level meluap, dan dia akan dengan mudah menerobos ke alam peringkat satu Earth Beast General. Seperti yang diduga, ada bahaya di sekitar Teratai Salju Sembilan Daun. Setelah melihat lotus salju sembilan daun yang berharga, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan lingkungan sekitar. Dia merasakan aura berbahaya di bawah dinding es. Pola susunan ofensif dan binatang roh kelas lima. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak takut pada level 5 Spirit Beast, yang setara dengan ahli level 3 Earth Beast General. Namun, pola formasi ofensif di bawah dinding es membuatnya merasa ketakutan. Dia yakin jika dia dengan ceroboh mengaktifkan pola formasi dan diserang olehnya, dia akan langsung terbunuh dengan kekuatannya. Setelah ragu sejenak, Ye Chen Feng masih memutuskan untuk mengambil risiko dan memilih Teratai Salju Sembilan Daun. Dia mengeluarkan Koiling Dragon Gridsworth dan berjalan perlahan. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari lapisan salju yang tebal. Seekor beruang es setinggi 5 meter dengan tubuh seputih salju dan taring tajam melompat keluar dari lubang salju besar dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan seranganku. Melihat beruang es yang sangat besar, tubuh Ye Chen Feng memancarkan teriakan pedang yang menusuk telinga. Saat dia menebas dengan pedangnya, sejumlah besar kekuatan pedang menyembur keluar dari Koiling Dragon Gridsworth. Itu merobek badai salju dan menebas beruang es. Menghadapi serangan pedang besar naga melingkar, beruang es tidak menghindar. Sebaliknya, ia bergegas menuju cahaya pedang yang kuat dan menamparkan cakarnya ke cahaya pedang yang tajam. Cih. Cahaya pedang yang berat dihancurkan secara paksa oleh cakar kuat beruang es itu. Namun, cakar tebal beruang es itu juga terpotong oleh cahaya pedang, dan sejumlah besar darah merembes keluar. Mengaum. Merasakan rasa sakit yang menyengat dari cakarnya, beruang es itu benar-benar marah. Itu menyerang Ye Chen Feng seperti orang gila. Sungguh kekuatan yang kuat. Ye Chen Feng telah menggunakan 80% dari kekuatan serangannya, tapi itu hanya mampu memotong kaki beruang es itu. Ini membuatnya takut akan kekuatan mengerikan beruang es itu. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan teratai salju sembilan daun. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak dan bertarung sengit dengan beruang es dengan pedang besar naga melingkar. Untuk menekan serangan menakutkan beruang es, Ye Chen Feng terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang besar naga melingkar. Dia mengaktifkan sembilan rune ofensif pada pedang besar itu dan meningkatkan kekuatan serangan pedang besar itu. Dia secara bertahap menekan beruang es dan terus menebas tubuhnya yang sangat besar. Adik laki-laki, jangan takut. Kakak perempuan ada di sini. Melihat Ye Chen Feng hendak membunuh beruang es, suara yang sangat memikat tiba-tiba masuk ke telinganya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam memotong langit dan meninggalkan bekas luka pedang yang mengerikan di udara. Pedang menebas tubuh besar beruang es itu dan membelahnya menjadi dua. Ye Chen Feng kaget saat melihat beruang es dibunuh oleh wanita cantik itu. Dia tidak menyangka wanita cantik itu akan menemukannya di pegunungan bersalju yang luas. Kita bertemu lagi. Apa yang salah? Apakah kau tidak senang melihatku? Wanita cantik itu menatap wajah muram Ye Chen Feng dan bibir merahnya yang memikat melengkung membentuk busur menawan saat dia bertanya dengan lembut. Bagaimana bisa? Aku hanya terkejut melihat senior di sini. Ye Chen Feng langsung kembali normal. Namun, pikirannya sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia merasa bahwa kemunculan tiba-tiba wanita cantik itu pasti tidak memiliki niat baik. Senior apa? Apa aku sudah setua itu? Nama saya Yue Nichang. Anda bisa memanggil saya kakak Nichang. Wanita cantik itu mengungkapkan senyum menawan dan berjalan menuju Ye Chen Feng selangkah demi selangkah. Kakak Nichang, adik laki-laki tidak memiliki kemauan yang cukup untuk menolak pesonamu. Untuk menghindari kecelakaan, lebih baik kita menjaga jarak satu sama lain. Ye Chen Feng mundur beberapa langkah, mundur ke sisi pola formasi alami yang sangat tersembunyi namun sangat kuat saat dia berkata dengan keras, itu benar. Kekeke, baiklah kalau begitu. Selama kamu menjawab beberapa pertanyaanku dengan patuh, mungkin kakak akan dalam suasana hati yang baik dan menghadiahimu. Yue Nichang tertawa terbahak-bahak. Posturnya yang menawan dapat memikat semua makhluk hidup. Pertanyaan apa? Ye Chen Feng mengabaikan rayuan Yue Nichang dan bertanya sambil mengendalikan kekuatan otak pemakan jiwa untuk meresap ke dalam pola formasi di bawah kakinya untuk mengulur waktu. Setelah melihat kekuatan Yue Nichang, Ye Chen Feng hanya bisa mengandalkan pola formasi alami yang tersembunyi di bawah kakinya untuk memiliki kesempatan melarikan diri. Apakah kamu bersedia memberitahu kakak tentang rahasia gunung ini? Yue Nichang menggunakan nada menggoda yang tidak bisa ditolak pria. Rahasia, Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan bertanya, rahasia apa? Apakah ada rahasia di sini? Adik kecil, kamu tidak harus bermain bodoh denganku. Dengan kekuatanmu sebagai ilusionis kelas 6, kamu tidak ragu untuk mengambil risiko dan menerobos masuk ke tempat ini. Apakah hanya untuk bersenang-senang? Juga, ada banyak pola formasi alami di gunung ini. Itu tidak normal. Lebih baik kamu memberitahu kakak rahasia tempat ini dengan patuh. Mungkin kakak akan dalam suasana hati yang baik dan memberimu beberapa manfaat. Murid Yue Nichang berkontraksi saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak berharap Yue Nichang begitu teliti dan membantah dengan datar, kakak, saya pikir Anda salah. Saya benar-benar menerobos masuk ke tempat ini secara kebetulan. Saya tidak tahu rahasia apa yang ada di gunung ini. Huh, kakak benar-benar tidak ingin mendekatimu. Kenapa kamu harus memaksaku? Seratus. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu bersedia memberitahuku rahasia tempat ini? Yue Nichang berjalan 3 meter dari Ye Chen Feng, menatap wajahnya yang tampan, dan bertanya dengan suara rendah. Postur menawannya tadi telah menghilang. Aku benar-benar tidak tahu, mengapa kamu harus memaksaku, kata Ye Chen Feng dengan suara rendah. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menembus formasi di bawah kakinya, mencoba mengendalikannya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Yue Nichang benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia akan menangkap Ye Chen Feng secara langsung dan memaksanya untuk menceritakan rahasia puncak es. Ledakan. Momentum yang kuat keluar dari tubuh Yue Nichang, seperti gunung yang mengjulang tinggi, menindas Ye Chen Feng. Aku hanya bisa mengambil risiko. Tertekan oleh momentum Yue Nichang, kaki Ye Chen Feng tidak tahan, dan dia hampir berlutut di tanah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan mengambil risiko untuk meledakan formasi serangan tersembunyi di bawah kakinya. Kekuatan yang bisa mengubah warna langit dan bumi menyembur keluar dari salju tebal. Di bawah kendali otak pemakan dewa, ia melancarkan serangan destruktif pada Yue Nichang, yang wajahnya sedikit berubah, seperti naga raksasa yang baru saja bangun. Oh tidak. Yue Nichang tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki formasi serangan yang mengerikan di bawah kakinya, dan dia bisa mengendalikan formasi alami untuk menyerang. Dia ceroboh dan tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menahan serangan destruktif yang diluncurkan oleh formasi serangan. Pergeseran hantu. Saat Yue Nichang melawan formasi serangan, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia meninggalkan lotus salju sembilan daun, yang sangat penting baginya, dan dengan cepat berlari ke puncak-puncak es. Anak sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yue Nichang tidak menyangka bahwa dia akan ditentang oleh Ye Chen Feng dan berada dalam bahaya. Yue Nichang meraung tak terkendali saat dia melihat dia pergi. Suaranya yang kuat menembus sembilan langit. Namun, rune ofensif yang dinyalakan Ye Chen Feng sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Yue Nichang, sulit baginya untuk bertahan melawannya. Uh, setegup darah menyembur keluar dari mulut Moon Raimen. Dia memegang kedua pedangnya dan menahan serangan pola susunan selama lima nafas. Pada akhirnya, dia masih terluka oleh pola susunan serangan. Seluruh tubuhnya jatuh seratus meter jauhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Aku ingin tahu apakah rune serangan itu bisa membunuhnya. Setelah berhasil melarikan diri, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Dia mengeluarkan perkamen dan dengan cepat mendaki Ice Spirit Mountain sesuai dengan rute yang ditandai di perkamen. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng berhasil menghindari pola formasi yang terbentuk secara alami yang mengandung kekuatan pembunuh dan perlahan mendekati puncak gunung Roes. Pola formasi? Begitu banyak pola formasi yang rumit. Butuh Ye Chen Feng lebih dari empat jam untuk mendaki ke puncak gunung Ice Spirit. Dia tidak menemukan Ice Heart Spring, tetapi dia menemukan sejumlah besar pola formasi yang kompleks dan misterius. Namun, pola formasi tersebut tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja diukir. Jelas, seseorang telah berada di sini sebelum dia dan mendirikan area terlarang di puncak Ice Spirit Mountain untuk mencegahnya menemukan Ice Heart Spring. Apakah Ice Heart Spring telah ditemukan oleh orang lain? Melihat pola formasi yang padat di depannya, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut, ragu apakah dia harus mengambil risiko untuk masuk dan memeriksanya. Saat dia ragu-ragu, aura menakutkan muncul dan menguncinya. Yue Ni Chang, yang telah diserang oleh Ye Chen Feng dan terluka oleh pola formasi alami, muncul di binatang spiritualnya, rubah salju berekor tiga, terlepas dari lukanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa melukaiku dengan bantuan pola formasi alami di sini. Yue Ni Chang yang mengenakan mantel bulu rubah terlihat seksi dan mempesona, namun wajahnya sedikit pucat. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin, menggertakkan giginya, dan berkata, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Kamu ingin menangkapku, di kehidupanmu selanjutnya. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan bergegas ke area terlarang pola formasi yang sangat kompleks dan berbahaya sebelum Yue Ni Chang bisa bergerak. Dia menghilang di depan mata Yue Ni Chang. Pola formasi, pola formasi lagi. Meskipun Mun Raimen sangat kuat, pencapaiannya dalam rune formasi terbatas. Selain itu, dia baru saja menderita kerugian tersembunyi dari rune formasi dan terluka oleh mereka. Dia tidak berani menyerang rune formasi untuk membunuh Ye Chen Feng. Area terlarang pola formasi yang mengerikan. Setelah menembus area terlarang pola formasi, Ye Chen Feng segera diserang oleh badai salju yang luar biasa. Bahkan dengan tubuh viscera revinemen rilem awalnya, dia tidak dapat menahannya dan retakan muncul di permukaan tubuhnya. Otak pemakan dewa, hancurkan pola formasi. Ye Chen Feng menahan rasa sakit karena tubuhnya membeku dan terkoyak oleh badai salju dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat mematahkan area terlarang pola formasi. Saat kekuatan otak pemakan dewa merembes ke area terlarang pola formasi yang menjebak Ye Chen Feng dan dengan cepat mematahkan pola formasi, riak muncul di ruang pola formasi. Yue Ni Chang, dengan wajah dingin dan aura pembunuh, bergegas masuk. Nak, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Yue Ni Chang melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menahan badai salju. Dia mendekati Ye Chen Feng selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ingin membunuhku, di kehidupanmu selanjutnya. Merasakan pendekatan Yue Ni Chang, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan berbisik. Setelah berbicara, riak muncul di depan Ye Chen Feng dan memblokir aura pembunuh Yue Ni Chang. Di mana anda pikir anda akan pergi? Yue Ni Chang meraung dan dua lampu pedang tajam ditembakkan. Mereka membawa kekuatan penghancur yang kuat dan menebas riak. Sialan, aku membiarkan dia melarikan diri lagi. Riak pecah dan Yue Ni Chang menemukan bahwa Ye Chen Feng telah menghilang. Ini membuatnya menggertakkan giginya dan paru-parunya akan meledak. Fiu, hampir saja. Aku hampir tertangkap olehnya. Pada saat genting, otak pemakan dewa mematahkan pola formasi dan membawa Ye Chen Feng keluar. Ini membuatnya menghela nafas lega dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Setelah meninggalkan ruang pola formasi badai salju, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia berada di langit berbintang. Meteor yang berkedip terus-menerus melintas di matanya. Metode yang brilian. Pola formasi yang dibuat oleh orang ini benar-benar membentuk langit berbintang yang mandiri. Pencapaian pola formasi orang ini benar-benar mengejutkan. Di langit berbintang, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Dia berdiri di tempat dalam diam dan memperluas kekuatan otak pemakan dewa untuk terus melanggar batasan pola formasi. Karena pola formasi langit berbintang puluhan kali lebih dalam daripada pola formasi badai salju, Ye Chen Feng kesulitan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkannya. Untungnya, pencapaian Yuanichang dalam pola formasi tidak terlalu dalam. Dia terjebak dalam pola formasi badai salju dan tidak memasuki formasi langit berbintang untuk mengganggunya. Setelah sekitar tiga jam, Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di langit berbintang, tiba-tiba membuka matanya. Sejumlah besar pola formasi muncul di matanya. Merusak. Ye Chen Feng berteriak dan membombardir formasi langit berbintang dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Dia dengan paksa mengubah kekuatan pola formasi dan meledakan lubang hitam dalam pembatasan pola formasi. Desir. Selamat menikmati.